Intro Di tengah masa belajar di rumah karena pandemi corona, banyak pelajar yang memiliki waktu luang lebih lama. Dan bukan berarti waktu tersebut harus dibiarkan berlalu begitu saja. Banyak hal yang bisa dilakukan termasuk mengembangkan hobi menjadi sesuatu yang produktif dan menghasilkan rupiah. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Bima Gilang Permadi, siswa kelas 12 SMKN 1 Kota Madiun. Ia memanfaatkan masa belajar di rumah dikarenakan pandemi virus corona dengan mengembangkan hobinya budidaya ikan cupang hias. Dari usaha yang sudah dirintisnya sejak setahun terakhir ini, ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk pakan tidak sulit untuk dicari. Dia mencari pakan berupa kutu air di areal sawah dekat rumahnya. Bima menjual ikan cupang hias via daring dengan kisaran harga 200 ribu hingga 300 ribu rupiah, tergantung jenis kelamin, corak, dan warna dari ikan yang juga dikenal sebagai ikan petarung aduan tersebut. Kalau satu pasang itu bisa menghasilkan 300 ekor anakan, tapi kisaran hidup itu hanya 50 persen. Jadi yang menetas itu bisa 300, tapi yang hidup cuma 150, bisa 100, bisa kurang. Harganya? Kalau itu tergantung jenisnya ya mas, tergantung sama warnanya. Karena ini saya menggeluti cupang hias. Jadi kalau warnanya yang agak mahal bisa sampai kisaran 200-300. Di tengah pandemi COVID-19 yang memukul berbagai sektor ekonomi, hobi bisa menjadi penghilang kejenuhan akibat pembatasan aktivitas. Mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah saja bukan berarti menjadi tidak produktif. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Mewartakan.